Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan coba sharing bagaimana mengatasi boot loop saat install ROM menggunakan custom ROM TWRP Ataupun custom ROM lainnya Jika kalian setelah install custom ROMnya tetapi tidak mau booting ke ROM yang telah kalian install Saya contohkan disini Sebelumnya di handphone ini sudah terinstall custom ROM Arcana Saya akan coba install custom ROM lain Apakah booting boot loop Atau booting dengan sempurna Kita coba klik install Oh maaf sebelum install kita wipe terlebih dahulu Di advance wipe Kemudian centang Daft loop Metadata Data internal storage Dan change Diswap terlebih dahulu Oke Kita kembali Kita kembali lagi Dan install ROMnya Install kemudian pilih Select storage Pilih micro SD card Masuk ke folder ROM yang kalian simpan Saya disini taruh di alarm Taruh di ROM Saya coba install yang lineage OS Kemudian kita swipe Kita tunggu sampai ROM ini terinstall dengan sempurna Oke ROM ini sudah terinstall dengan sempurna di handphonenya Tetapi kita tidak tahu Saat mengklik reboot ini Dia bisa masuk ke ROMnya atau tidak Nah sebelum kita reboot Mungkin teman-teman Ada kejadian Disini itu ada error Itu kemungkinan File yang kalian Download atau ROMnya itu Korup Jadi kalian harus download Kembali ROM tersebut dengan sempurna Hingga Saat di install di TWRP Ataupun custom ROM lainnya Itu Bisa successful Dan statusnya itu down Jika sudah Seperti ini Kalian bisa wipe Charge the field Untuk memastikan Tidak ada file yang Tersisa File-file sampahnya Dan lalu kita Klik reboot Oke kita tunggu sampai Dia benar-benar masuk ke ROM Lineage OS Nah Dua kedipan ini Menandakan Bahwa Kalian tidak bisa Masuk ke ROM yang Kalian install Barusan Nah Untuk perbaikannya Kalian bisa Masuk ke menu Wipe Setelah masuk ke menu Wipe Kalian pilih Format data Nah Pastikan File-file yang ada Di internal ini Kalian backup terlebih dahulu Sebelum install Custom ROM Custom ROM Lainnya Karena apa? Karena jika kalian Menginstall ROM Secara Sembarangan Dan jika Kejadiannya Seperti ini Boot loop Tidak bisa masuk ke ROM yang Kalian install Maka kalian harus Menformat Data yang Ada di Internal Oke Kita lanjut Setelah masuk ke Format data Kalian Type Yes Dan Confirm Nah Disini kalian bisa Lihat Android Rescue Party Trigger Possible Solution Yang pertama Ada Web Charge Dan Or Nomor Kedua Format Data Dan nomor Ketiga Yaitu Clean Flash Your ROM Kalian bisa Lihat disini Nah Seperti ini Jadi Benar-benar Clean Oke Setelah Sudah Di Format Datanya Kalian baru Bisa Reboot Sistemnya Nah Setelah Format Data Kalian baru Bisa Masuk Ke ROM Ini Terjadi Saat Kalian Install Custom Room Dari Custom Room Yang Lama Ke Custom Room Yang Baru Dan Kalian Bisa Menggunakan Metode Ini Untuk Memperbaikinya Oke Cukup Cukup Sekian Di Video Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe See you Next Video Video